Intro Hai semuanya, balik lagi ke channel aku Jadi hari ini aku mau bikin Valentine's Day Makeup Tutorial Produk-produk yang bakal aku pake di tutorial kali ini Semuanya akan dari brand The Body Shop Jadi kayak semacam brand tutorial gitu Jadi seperti yang kalian tau, Body Shop itu kan punya beragam koleksi makeup Yang cocok buat sehari-hari kayak daily makeup Atau juga buat kayak formal party, fashion week Pokoknya special occasion gitu Brand The Body Shop itu juga cruelty free sama 100% vegetarian Jadi mereka itu gak test on animals Atau bahan itu sama sekali gak ada yang bahan-bahan dari hewani Dan karena produk dari Body Shop itu 100% vegetarian Jadi produk mereka itu aman banget buat kulit kita Dan kalo kalian belum tau dan kalo kalian suka banget pake produk-produk dari The Body Shop Kalian bisa banget kalo udah abisin satu produk dan kemasannya itu udah kosong Kalian bisa baikin lagi ke Body Shop untuk di-recycle Nah jadi kalo kalian penasaran gimana caranya aku bikin Valentine's Look ini Just keep on watching Jadi produk yang pertama aku pake adalah si Fresh Nude Cushion Foundation Ini yang Malawi Beige no.03 shadenya Dan ini tuh bagus banget karena dia tuh beber natural Dan keliatannya tuh habis pake ini glowing banget kulitnya dewy Jadi keliatannya tuh kulit kita fresh, sehat, dan gak keliatan cakey Buat yang kulitnya kering kayak aku, aku suka banget hasil dari makeup yang glowing dan dewy Tapi buat kalian yang kulitnya oily dan takut keliatan mukanya terlalu glowing atau dewy Kalian bisa set pake loose powder Aku pake yang shadenya no.3 Dan langsung diaplikasiin aja ke seluruh bagian muka aku Nah untuk contour, aku pake si Down to Earth Eye Palette Nah ini sebenernya eyeshadow palette Tetapi karena ada eyeshadow warnanya yang pas banget menurut aku buat contour Dia kayak ashy grey color gitu Aku langsung aja pake itu dan aku langsung nge-contour pipi aku, hidung aku, dan semua bagian mukaku yang biasanya aku contour Dan ini eyeshadow palette-nya yang no.02 Nah buat nambahin warna lagi ke muka aku Aku pake si Fresh Sorbet Blush Ini no.20 Lychee Blossom Dan ini konsistensinya lucu banget Dia kayak mousie, jelly liquid gitu Jadi kalo diaplikasiin tuh dia kayak dingin Dan warnanya tuh natural banget Jadi bener-bener keliatan kayak muka kita tuh yang beneran blushing Dan untuk shimmer highlight, aku pake juga eyeshadow yang dari Down to Earth Eye Palette tadi Karena ada yang warnanya tuh kayak shimmery champagne gitu Dan pas banget buat di pipi Karena langsung keliatan banget muka kita tuh highlighted dan glowing Dan aku langsung aplikasiin aja ke bagian pipi aku yang paling tinggi Di hidung dan di quipit bow Untuk alis, aku pake si brow and liner kit yang no.02 Dan aku langsung pake shade yang paling gelap Dan langsung fill in alis aku aja seperti biasa Dan aku suka banget karena dia powder Keliatannya tuh alis itu bener-bener natural banget Tetapi keliatan lebih divine Nah sekarang buat eyeshadownya, aku langsung pake Shade yang tadi aku pake buat contour Dan aku langsung pakein itu di crease aku sebagai warna transisi Dan untuk warna di eyelids atau kelopak mata Aku pake si shimmer champagne yang aku tadi pake buat highlight mukaku Dan aku suka banget hasilnya karena subtle glowing dan mata kita tuh keliatan lebih kebuka Untuk nambahin definisi di mata aku, aku nambahin darker gray color yang ada shimmernya Dan aku taruh ini di outer corner dan di drag di crease juga Nah karena aku pengen eye looknya lebih balance, aku taruh warna yang sama di bagian lower lash line aku Jangan lupa juga buat ngeblend semuanya supaya gak ada harsh lines Dan buat brow bone highlight dan inner corner highlight Aku pake shimmery ivory color dan ini pas banget buat bikin mata kita lebih kebuka lagi Nah buat nambahin definisi lagi di mata kita Aku bakal pake si bold oversize felt eyeliner Nah aku suka banget eyeliner ini karena gagangnya yang besar itu bikin kita gampang banget mengontrol pengaplikasian eyeliner Nah karena aku pengen lebih nunjukin warna eyeshadownya dan gak pengen look ini terlalu keliatan bold gitu Aku pakein wingnya itu kecil aja Karena kan after all ini valentine's day look jadi aku pengennya lebih ke yang sweet dan subtle gitu Nah untuk mascara aku pake yang big and curvy mascara dan ini favorit banget mascaranya Karena itu dia bener-bener separate lashes tapi nambahin panjang dan volume Nah untuk pop of color di makeup look ini aku pake si color crush matte lipstick yang shadenya lima magenta dan aku taronya di inner part aja So here's the finish valentine makeup look Oke semuanya jadi segitu aja buat video hari ini Aku harap kalian suka dan kalo kalian suka jangan lupa kasihi thumbs up-nya Dan juga jangan lupa subscribe ke channel aku kalo kalian belum subscribe Dan aku bakal ketemu kalian di video aku yang selanjutnya Dadah! Dadah!